Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Gendron Jaspot Dan kali ini saya akan mencoba Yang kemarin request tes akurasi Bucap destat Nah disini saya akan coba tes akurasi Bucap destat Kita coba desa terlebih dahulu Nah kita coba keser Ini agak gelap sedikit ya pentingnya Dan nyalakan yang ada di hp Oke Udah nyala dan kita coba akan tembakan Oke ada disitu Agak disamping atasnya tinggal sedikit Kita coba lagi Jangan keburu di setting Nah agak di bawah Kita coba lagi Caranya talinya seperti itu ya bos Ini titik atas yang saya incar Oh berarti di bawahnya Yang kita kebawahin sedikit Nah sedikit saja Oke Kita coba tes lagi Apakah masih di bawahnya Apakah sudah pas Artikel Oke Kita setting itu sudah Kita geser Geser sedikit Kita geser sedikit Cacat Oke mantap sekali Kita tebakkan lagi Oke mantap sekali Di situ Ini bawahnya sangat keras sekali Jadi cocok Buat bikin Ataupun longan itu sangat cocok Oke Di situ Dan kita coba Ada sasaran Di sini ada Beberapa sasaran Nah Kita coba Kalau lagi Cari gelpennya Di mana Itu bisa Pakai tangkem Ataupun bipod Agak tenang Kalau Untuk cari Sasarannya Itu Bisa pakai tangkem Kita coba Ada buruan di sini Oke Kita geser lagi Kita coba geser lagi sedikit Oke Oke Bapak bas Itu benar Dan kita Tambahin lagi Kita ke Koin ini Oke Mantap sekali Untuk jaraknya Ini Di 25 meter Itu Sudah kena Tinggal yang Ayam Sama Unta Atau apa Itu Kita geser lagi Oke Kena Tinggal Satu Tinggal Satu Oke Oke 55-nya Kenyal Dan Tas Goblinnya Mantap Sekali Kita matikan Yang dimoncemnya Oke Untuk unitnya Seperti ini Pucat Pestat Yang terbaru Popor Hitam Ini Mempunyai Banyak Sekali Stock Untuk unit Dari Bocap Destat Ini Dan juga Ada yang Popor Klasik Juga Yang warna Hitam Ada juga Yang popor Klasik Yang warna Coklat Dan juga Ada yang Terbuat Juga Dari Kayu Jati Hutan Atau Kayu Mindi Juga Ada Tinggal Di Koling-koling Saja Yang Minat Langsung Saja Hubungi Nomor Admin Kami Langsung Hubungi Nomor Admin Kami Untuk Pembelian Dan Juga Bisa Tanya Informasi Lebih Lanjut Tentang Senapan Angin Bocap Destat Ini Ataupun Senapan Angin Lainnya Kayak Badatar Fruksi Sengsi Kayak Semi Sengsi Dan Bocap Bocap Juga Sangat Banyak Sekali Oke Kita Langsung Saja Untuk Review Semuanya Itulah Ters Aku Hasil Dan Untuk Yang Penasaran Dengan Harga Bocap Destat Ini Itu Harganya Cuma Di 2 Jutaan Saja Atau Lebih Tepatnya Itu Di 2 Juta 850 2 Juta 850 Itu Sudah Mendapatkan Senapan Angin Bocap Destat Ini Dan Juga Bonus Bonusnya Seperti Tas Berdam Talisandang Gantungan Pelu Pelu Tas Magazin Stk Singleshoot Dan Juga Selesa Dan Untuk Sobat Baudilet Yang Penasaran Dengan Speknya Mari Kita Jelaskan Sedikit Tentang Spek Dari Bocap Destat Ini Oke Untuk Di Bagian Sandaran Baunya Disini Itu Terbuat Dari Bahan Karat Sehingga Kalau Disandarkan Ke Bahu Kalian Contohnya Seperti Ini Itu Sangat Nyaman Sekali Dibahu Sobat Baudilet Semuanya Dan Untuk Paparnya Disini Menggunakan Papar Kayu Jati Dan Juga Ada Yang Papar Jenis Lain Yaitu Menggunakan Bahan Kayu Mindi Kalau Kayu Mindi Itu Cewikanya Itu Warnanya Itu Putih Contohnya Kayak Belakang Belakang Sini Itu Pakainya Bahan Kayu Mindi Dan Untuk Jenis Nah Untuk Jenis Itu Ada Dua Yaitu Ada Papar Tombol Seperti Ini Dan Juga Ada Papar Klasik Juga Jadi Sobat Baudilet Yang Minat Dengan Senapan Angin Ini Mau Papar Tombol Ataupun Papar Klasik Itu Bisa Saja Langsung Hubungi Artinya Mumpung Stocknya Lagi Banyak Yang Warna Black Dope Atau Yang Warna Hitam Ataupun Yang Warna Klasik Dan Juga Yang Kayu Mindi Itu Ada Semua Sudah Kami Radikan Juga Dan Kita Lanjutkan Untuk Trigger Trigger Ini Sangat Trigger 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 Modern Bukan Lagi Menggunakan Trigger Klasik Karena Di Era Pasaran Sekarang Trigger Sudah Rata-Rata Menggunakan Trigger Match Kecuali Yang Biasanya Yang Ode 32 Sama Ode 38 Kayak Moser Sama Marder Itu Masih Ada Yang Menggunakan Trigger Klasik Untuk Bagian Power Disini Ada Gravirannya Ada Hiasannya Graviran CNC Itu Sangat Hapir Sekali Dan Bagian Power Disini Tadi Menggunakan Power Standard Power Kuat Banget Sobat Bidilir Bisa Buat Game Karena Power Ini Khusus Buat Game Ataupun Buat Long Leng Juga Bisa Untuk Power Nya Kami Pakai Yang Standar Karena Di Ters Akurasi Jera 25 Meter Itu Aja Tadi Udah Kuat Banget Power Nya Apalagi Dimentokin Pastinya Magin Oke Buat Bikin Untuk Tarikannya Disini Menggunakan Tarikan Setelah Dan Cambernya Sudah Menggunakan Camber Dual Seri 6 Mestipun Seri 6 Tetapi Pembuatan Cambernya Ini Sangat Lalu Sekali Sangat Lalu Sekali Untuk Manematernya Ada Di Sebelah Kanan Menggunakan Manemater Bull Dan Yang Di Sebelah Peluh 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 Disini Menggunakan Peluh Hercules Peluh Seperti Seperti Peluh Peluh Ada Dua Double Lain Dan Buat Ini Di 13,6 Cain Kaliber Tetap Sama Di Kaliber 4,5 Untuk Pengisian Peluh Ada Disini Itu Bisa Dikasih Siusut Ataupun Magazin Dan Untuk Tarikannya Ini Menggunakan Tarikan Setelah Jadi Ringan Sekali Untuk Ditarik Dan Coba Bidilet Itu Bisa Menilai Sendiri Tadi Yang Pertama Itu Kita Coba Untuk Tarik Akurasi Goping Di Jarak 25 Meter Dan Kita Juga Agak Nyetelin Sedikit Tadi Soalnya Powernya Ini Mestipun Setelan Powernya Standar Tetapi Sangat Kuat Sekali Untuk Powernya Jadi Agak Nyetelin Kalau Jarak 25 Meter Kalau Di Jarak 45 Meter Itu Bisa Langsung Apa Namanya Kena Sasaran Karena Powernya Biasanya Bocap Daset Ini Di Jarak 45 Meter Karena Di Cuaca Sekarang Itu Banyak Angin Sekali Jadi Kita Tes Akurasi Di Dalam Ruangan Jajah Tularas Disini Menggunakan Naras Pilihan Spesial Untuk Bocap Jatat Ini Laras Menggunakan Laras Pilihan Yang Panjang Itu 60 cm Kalau 12 OD 13 Dan Kalibat 4,5 Untuk Sombong Ada Dua Sombong Yang Dalam Yang 18 Yang Luar Yang OD 22 Untuk Tabung Disini Ada Tabung Bocap 500 CC Dengan Ketebalan 3 Mili Dan Kapasitas Di 3000 PSI Untuk Amanya Itu Di 2700 Sampai 2800 PSI Saja Coba Bukil Tenang Saja Karena Di Genesia Spot Ini Ada Garansinya Meskipun Harga Murah Tetapi Pasti Ada Garansinya Untuk Garansi Laranya Ini Di Satu Minggu Dan Garansi Tabung Ini Di 2 Bulan Kalau Sobat Bidilan Mau Mendapatkan Garansinya Itu Caranya Cukup Mudah Sekali Bila Sudah Pesan Senapan Angin Di Toko Genen Jaspot Dan Barangnya Sudah Tiba Mohon Ada Video Unboxing Saat Unboxing Senapan Angin Mohon Di Videokan Nanti Kami Kasih Garansi Laras Satu Minggu Dan Garansi Tabungnya Satu Bulan Jadi Mohon Untuk Di Videokan Wajib Untuk Video Saat Unboxing Dan Itulah Sedikit Review Serta Tes Akurasi Dari Senapan Angin Bocap Dari Ini Apabila Informasinya Kurang Lengkap Bisa Hubungi Nomor Admin Untuk Tanya Tanya Sekedar Tanya Harga Tanya Promo Dan Juga Bisa Tanya Tanya Kalau Sudah Pernah Beli Ada Keusahaan Itu Bisa Tanyakan Admin Service Kami Untuk Sobat Bidil Yang Mau Beli Hubungi Nomor Admin Di Bawah Dan Sobat Bidil Juga Yang Bingung Cara Pembayarannya Bagaimana Itu Ada Dua Cara Yang Pertama Itu COD Cukup Mudah Sekali Tinggal Kirim Pertama KTP Sesuai Dengan Alamat Rumah Sobat Bidilat Nanti Langsung Kami Proses Apabila Tidak Bisa Kirim Pertama KTP Silahkan KTP Sebesar 200 1000 Rupiah Untuk Tanda Jadinya Dan Untuk Yang Sobat Berjilis Yang Diluar NTT Maluku Sama Papua Langsung Saja Diodat Karena Bisa COD Kalau Yang Di NTT Maluku Sama Papua Itu Wajib Dp Sebesar Ongkos Kirim Yang Kami Cek Melewati Post Indonesia Contohnya Seperti Ongkos Kirim 500 Itu Bisa Dp Sebesar 500 Rupiah Kirimkan Nomor Rekening Dan Nanti Saya Akan Proses Karena Kebanyakan Kalau Yang Kalau Yang Pakai COD Yang Dulu Itu Barangnya Tidak Diterima Karena Uangnya Sudah Digunakan Untuk Keperluan Lanya Contohnya Seperti Itu Karena Kami Sudah Aman Pakainya COD Kok Bisa Gitu Jadinya Kami Juga Rugi Di Ongkos G Nggak Dapat Apa Apa Dan Dapat Cuma Hikmat Saja Kalau Lebih Baiknya Langkah Lebih Baiknya Itu Bisa Karena Kalau Sober Budil Sudah Pesan Dan Tidak Ada Di rumah Itu Nanti Bisa Kami Antarkan Ke Tetangga Yang Ada Di Sepulai Rumah Ataupun Juga Keluarga Yang Ada Di Rumah Itu Bisa Nanti Bisa Diterima Kami Foto Untuk Tanda Penerimanya Dan Langsung Saja Sobat Budilet Unboxing Dan Video Unboxing Pastinya Jangan Lupa Tidak Itulah Sobat Budilet Penjelasan Tentang Tese Akurasi Dan Juga Spek Dari Bucat Dastat Apabila Ada Kata-kata Yang Tidak Berkenan Di Hati Sobat Budilet Atau Kata-kata Yang Salah Saya Mohon Maaf Karena Manusia Itu Tidak Lupa Dari Kesalahan Luput Dan Juga Dosa Oke Saya Pamit Tundu Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Laras Dari Kota Separa Jawa Tuna